Intro Masih bersama saya Budi Mantan Rujo di satu meja The Forum kembali ke Bung Philip Vermonte dengan hasil pilkada 9 Desember 2020 berbasiskan hitung cepat. Apakah ini punya pengaruh dalam semakin kohesifnya koalisi di tingkat nasional atau terbuka ada manuver-manuver lain sebetulnya? Ya saya rasa begini pelajaran yang paling menarik ya sebetulnya misalnya kalau kita lihat dari PDIP PDIP memang menang sementara ini ya paling tidak di tempat-tempat yang mereka ingin menang Medan, Mana, Solo, Surataya, beberapa tempat lain. Tapi kalau kita lihat itu pelajarannya adalah memang investasi politik PDIP serius di tempat-tempat itu. Karena kalau di Medan, Medan itu mungkin ada efek dari pilgup-pilgup sebelumnya di mana PDIP juga investasi politik gitu ya. Sebelumnya Pak Jarot mencalonkan di Sumatera Utara walaupun tidak menang sebelumnya juga masih dikalahkan oleh kandidat PKS. Tetapi kekalahannya waktu itu makin lama makin tipis gitu. Dan sekarang mungkin itu buah investasi politik lama yang dilakukan oleh PDIP di Sumatera Utara dan kemudian berimbas di Medan gitu. Ditambah lagi dengan faktor-faktor yang tadi disebutkan oleh Bang Eriko. Dan yang kedua di Solo juga sama. Itu investasi politiknya Pak Jokowi dua periode di sana dan juga memang sangat kuat. Jadi sekarang sebetulnya kalau boleh saya agak kurang setuju dengan Bang Mardani tadi bahwa ini kemudian menjadi tanggung jawab Pak Jokowi untuk meyakinkan Gibran dan Bobby sukses. Sebetulnya bukan Pak Jokowi, justru Gibran dan Bobby yang harus membuktikan bahwa mereka adalah pemimpin. Dan mungkin kita juga harus mulai mengubah paradigma terutama dari masyarakat. Bahwa yang kita lihat bukan proses, bukan hanya proses waktu mereka mencoblos. Tetapi apakah dari pilkada hari ini untuk pilkada berikutnya masyarakat mengevaluasi. Apa namanya kandidat-kandidat yang terpilih gitu. Yang lainnya mungkin penting adalah untuk 2024. Pelajaran dari 2019 itu pilpres yang memenangkan itu Jawa. Jadi mungkin nanti pasti partai politik akan menghitung-hitung berapa banyak mereka menang di Jawa. Karena itu biar bagaimanapun jumlah pemilih yang terbesar. Oke baik, baik. Bung Eriko, jadi gimana? Ini kelihatannya PDIP lagi punya maknit berdasarkan pilkada yang 9 Desember 2020. Ini tetap optimis menuju ke 2024. Begini Mas Budiman. Saya sepakat dengan tadi Mas Budiman juga dengan Mas Philip Bermonte. Bahwa konsistensi itu penting. Kita tidak bisa pungkiri hal seperti itu. Betul kita sebagai partai politik masih belum sempurna. Tetapi masyarakat melihat konsistensi daripada hal itu. Ini contoh ya. Contoh saya tidak katakan ini saya terlisparibus lantas terus itu pasti equal dengan yang akan datang. Pada sebelum tahun 2019, kami memenangkan pilkada itu, Mas Budiman, tidak sampai 30%. Kami menangkan suara 18% lebih. Sekarang, kenapa kita mentargetkan paling tidak di atas 50%? Saya tidak katakan terus, oh kalau begitu, Bung Eriko, suara Anda bisa 25-30%. Saya tidak katakan begitu. Tapi hasil suruh V, itu kenyataannya memang di antara RENIS 24 sampai 30. Nah, ini yang kita memang harus upayakan. Pertama itu. Yang kedua, kita juga harus mempersiapkan kader-kader yang memang siap. Yang ketiga, inilah yang namanya mesin partai itu berjalan. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Bung Mardani, oleh Bung Andi Nurpati, jangankan tahun 2024, tiap tahun pun kita pilkada siap. Tapi, apakah ini baik konsistensinya? Karena kenapa pilkada ini disatukan? Pertama kan soal supaya... Penghematan. Untuk penghematan, untuk bagaimana ini bisa lebih safe, bagaimana ini bisa lebih efektif. Nah, tetapi tentu kan ini harus dievaluasi. Nah, waktu mengevaluasinya perlu waktu. Tadi Mas Philip sudah sampaikan. Ini perlu lebih jalan, sudah dievaluasi. Bagaimana? Nah, sekali lagi, disinilah masyarakat menilai Mas Budiwan. Apakah partai ini bekerja? Apakah partai ini bersihakan? Apakah partai ini betul-betul mempunyai kader yang benar-benar bisa mengisi di segala lini? Bukan hanya eksekutif, legislatifnya juga. Dan bukan hanya itu saja. Oke, baik. Bung Eriko, kita harus berbagi waktu. Bu Andi Nurpati, jadi gimana Bu Andi Nurpati? Apa yang diharapkan dari setelah mereka kemudian dilantik, pandemi masih terjadi dan korupsi juga masih merajalela? Sebetulnya apa yang dibayangkan oleh Bung Andi Nurpati nanti? Ya, semua yang terpilih harus bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Ketika menjadi kepala daerah atau lagi kepala daerah, dia bukan lagi milik partainya sendiri, tetapi dia adalah milik masyarakat. Karena itu mereka harus mengayomi semua masyarakat, memperhatikan kesehatan, kesejahteraannya mereka, pembangunan di wilayahnya. Jadilah pemimpin yang demokratis, yang tidak pilih-pilih, itu saya kira akan dihormati dan dihargai oleh masyarakat itu sendiri. Jadi, terlepas bahwa ada unsur politis nantinya itu biasa. Pasti juga dia sebagai kader partai politik, dia punya tanggung jawab juga sebagai kader di partai politiknya masih-masih, tetapi lebih umum temakanlah kepentingan daerah, kepentingan masyarakat, kepentingan negara. Pilkanya selesai pertarungan, selesai tugas diri. Selesai, bersatu lagi ya. Baik, Pak Mardani apa? Jadi closing statement dari Bung Mardani harapannya setelah gelaran pilkada yang banyak penentangan setelah berlangsung? Yang pertama, PKS bahagia, karena target kami 60% mendekati. Sekarang sekitar 50%-an sudah masuk. Berbasis quick count Sumatera Barat, sudah 10 tahun, mudah-mudahan bertambah 5 tahun. Depok sudah 15 tahun, bertambah lagi 5 tahun. Kemudian kita juga di Berau kita menang, kemudian tadi di Malang kita menang, Alhamdulillah, tetap tiga hal ya. Yang pertama, pastikan mitigasi dikaitkan dengan semua protokol kesehatan di jalan. Saya agak khawatir, selebrasi nanti lepas kontrol. Padahal kita masih dalam kondisi COVID-19. Yang kedua, perhitungan belum selesai. Kita menunggu keputusan KPU. Dan yang ketiga, semua yang menang harus membuktikan governability. Bukan cuma menang, tapi mampu untuk memerintah dengan teknokrasi yang baik, membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Baik, oke. Pak Mardani, Bung Eriko, Bung Filip, dan Bu Andi Nopati, terima kasih. Oke, sirkulasi kekuasaan elit daerah telah berlangsung. Tingkat partisipasi politik dan implikasi pada pandemi masih harus ditunggu. Saatnya, pimpinan terpilih membangun narasi damai untuk negeri. Agar demokrasi tidak membawa bencana untuk negeri ini. Pemimpin terpilih hendaknya tidak menjadikan jalan demokrasi sebagai alat memperkaya diri dengan cara korupsi, tapi menjadi panglima mengatasi pandemi. Demikian satu menjadik forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.